Halo semuanya, pertolongan nama saya Erida Purba dengan NPM 2281-10127 dengan Fakulta Psikologi Ilmu Psikologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu memori? Teman-teman semua sudah tidak asam lagi kan dengan kata memori? Nah, di sini kita menjelaskan bukan tentang memori yang ada di gazette ataupun di elektronik lainnya, tapi di sini kita akan menjelaskan tentang memori yang ada di dalam pikiran manusia. Sir Rederis Bartlett, pertama kali meneliti memori, yaitu mengingat kembali atau proses rekonstruksi yang besar saat kita mengingat informasi yang kompleks. Kita cenderung mengubah informasi yang kita kira kita miliki. Proses tersebut diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan sarap pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja sanap dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh sarap sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Menurut Bruno, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat dalam otak. Apabila menerima sebuah informasi melalui indera mata dengan cara melihat simbol atau tulisan atau telinga mendengar informasi, maka mula-mula informasi tersebut akan masuk ke dalam short term memory atau working memory jangka pendek. Kemudian, informasi tersebut diberi kode-kode khusus. Setelah selesai proses pengkodean atau encoding, informasi itu masuk dan tersimpan di dalam long term memory atau permanent memory, atau disebut memory jangka panjang atau permanent. Selanjutnya, ingatan. Merupakan suatu proses biologi, yakni informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Pada dasarnya, ingatan adalah sesuatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Ingatan memberi manusia titik-titik rucukan pada masa lalu dan perkiraan pada masa depan. Dengan demikian, ada tiga akspek dalam berfungsinya ingatan. Yang pertama mencamkan, yang kedua menyimpan, dan yang ketiga mereproduksi. Oke, sampai sini teman-teman sudah tahu kan apa itu memori atau ingatan yang ada di dalam pikiran manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis ingatan. Jenis-jenis ingatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ingatan sensory atau sensory memory. Proses penyimpanan ingatan melalui jalur serap-serap sensory yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera atau penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Hanya mampu bertahan selama satu atau dua detik. Pernyataan ini didukung oleh ratus yang menyatakan bahwa informasi yang pertama kali kita terima dari lingkungan dan diperoleh melalui panca indera hanya bertahan satu detik. Informasi yang diterima dengan indera penglihatan hanya mampu bertahan seperempat detik. Yang kedua, ingatan jangka pendek atau short time memory. Suatu proses penyimpanan ingatan sementara. Ingatan jangka pendek disebut juga working memory, karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlukan. Jika informasi tidak diulang kembali dalam kurun waktu 30 detik, maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang. Yang ketiga, ingatan jangka panjang atau long time memory. Suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Jangka panjang ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, ingatan procedural atau procedural memory. Ingatan akan tindakan, ketampilan, dan operasi yang telah dipelajari. Misalnya, individu mengetahui cara untuk bersepeda walaupun ia telah lama tidak bersepeda. Yang kedua, ingatan semantik atau semantic memory. Ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna suatu hal. Misalnya, individu mengetahui makna kata terbang. Yang terakhir, ingatan episodik. Ingatan akan kejadian maupun pengalaman yang spesifik. Mengetahui kapan dan dimana kejadian maupun pengalaman tersebut terjadi. Misalnya, individu mengetahui kapan dan dimana ia melaksanungkan pernikahannya walaupun kejadian tersebut telah berlalu 20 tahun. Teori memory dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, teori motivated forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan ini akan cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Yang kedua, teori Red Reva Kvelur. Teori ini sependapat dengan teori inferensi. Ia menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada. Tetapi kegagalan untuk mengingat kembali tidak disebabkan adanya petunjuk yang mencukupi. Jika syarat tersebut dipenuhi atau disajikan petunjuk yang tepat, maka informasi tersebut pasti dapat ditelusuri serta diingat kembali. Yang ketiga, lupa karena sebab-sebab fisiologis. Para penelitis pendapat bahwa setiap penyimpanan akan diiringi berbagai perubahan fisik di otak. Perubahan fisik ini disebut dengan engram. Gangguan pada engram ini akan mengakibatkan amesia. Jika yang dilupakan merupakan informasi yang sudah disimpan beberapa waktu yang lalu, yang mengalami hal tersebut dikatakan menderita amesia integrat. Karena proses lupa dalam kedua kasus ini erat hubungannya dengan faktor-faktor biokimiawi otak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan memori. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, usia, gender, dan penyakit-penyakit neurologis. Usia Proses penuaan mengakibatkan penurunan fungsi memori. Mulai dari umur 20 tahun, terlihat fungsi penurunan memori dan akan disadari dampak penurunannya di usia 50 tahun dan semakin menurun di usia 70 tahun. Remaja adalah individu dalam kisaran usia 12-19 tahun. Merupakan masa peralihan dari masa kanak dan dewasa. Perkembangan yang terjadi pada masa remaja adalah aspek kognitif, fisik, dan mental pada usia lanjut. Suplai darah ke otak mulai berkurang karena terjadi kematian sel bagian white matter. Yang selanjutnya, gender. Ditinjau dari jenis kelamin, secara fisiologis estrogen pada wanita berperan penting sebagai neurotraktor dan neurotropik. Aksi entrogen dalam otak terjadi melalui mekanisme genomik dan non-genomik. Yang selanjutnya, penyakit-penyakit neurologis. Kemampuan memori dapat terganggu akibat dari perubahan anatomis, vaskularisasi, aktivitas, aktivitas neotransmitter, jumlah dan fungsi neuron. Penyakit yang terjadi dapat bersifat permanen ataupun tidak. Berikut penyakit yang berhubungan dengan memori. Yang pertama, Alzheimer. Mengganggu proses penting yaitu hubungan antara sel sarap, metabolisme, dan proses perbaikan. Gangguan ini akhirnya menyebabkan banyak sel sarap yang tidak berfungsi. Kehilangan kontak dengan sel-sel sarap lain dan mati. Yang selanjutnya, amnesia. Adalah istilah umum yang mengacu pada defisit memori yang serius yang biasanya terkait dengan lobus temporal medial atau lesi densapalis dan mengakibatkan hilangnya suplai oksigen ke otak. Banyak kasus amnesia adalah kondisi temporer. Yang selanjutnya, demensia. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Contoh demensia primer adalah Alzheimer's Decency. Demensia tipe sekunder diakibatkan karena kekurangan zat makanan tertentu. Contohnya, sindrom Korsakoff's, Kizoprenia. Penyakit ini menyerang daya ingat episodik, semantik, dan prosedural. Penderita mengalami kesusahan pada pengkodean, penyimpanan, dan rekaling kata-kata. Yang terakhir, Obsessive Complosive Disorder atau OCD. OCD adalah gangguan mental yang merupakan hasil dari ketidakseimbangan daya ingat jangka panjang dan jangka pendek. Penderita terbukti mengalami defisit pada daya ingat non-fermal, visual, atau spasial. OCD berhubungan dengan abnormalitas. Penderita terbukti mengalami kesusahan pada pengkodean terbukti mengalami kesusahan pada pengkodean terbukti.